Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan Nizam LB kali ini Nizam LB akan memberikan informasi mengenai aki ya guys biasanya kan kita baru beli gitu terus waktu beberapa bulan sudah drop nah sebagai konsumen yang pinter guys untuk kita harus tahu ini guys nah disini ini ada kode produksi jadi biar kita nanti tidak merasa dibohongi atau tidak merasa tertipu karena beli aki baru beberapa bulan sudah soap nah ini saya berikan tutorial atau informasi untuk membaca kode produksi jadi aki ini diproduksi kapan guys biar gak dapat aki lawas ya atau aki sudah stok lama nah sebenarnya mudah ini akhirnya adalah aki GS ya untuk Honda ini aki GS lihatnya disini guys jadi secara sepintas nah lihatnya disini nah kita sekarang eh coba untuk membacanya ini biar teman-teman juga tahu nah kode produksi aki disini guys nah ini cetakannya ini hurufnya ini huruf tanem ya pakai kayak di istilahnya di bodinya ini nah seperti ini jadi dia di print tahun tapi tancap bukan cat ya kalau ini kan saja yang sebelahnya lah yang produksi yang ini guys nah ini cara membacanya seperti ini dua angka atau digit dua dua digit depan itu adalah tanggal ya berarti ini kosong delapan berarti tanggal delapan terus sembilan sembilan itu adalah bulannya jadi bulan sembilan terus kosong ini dua 2020 yang berikutnya bb ini adalah shift shift pembuatan dari di pabrik ya guys jadi ada shift ABC terus empat ini adalah len lennya len dari pembuatan di pabrik juga terus yang kaini diproduksi di karawang gitu ya guys terus yang empat digit terakhir ini adalah nomor seri dari aki tersebut Oke guys jadi sekarang adalah tanggal 28 bulan 10 ya guys jadi ini aki ini masih bener-bener baru jadi nanti teman-teman kalau mendapatkan misalkan beli tahun 2020 terus belakangnya ini angka 7 atau angka 5 berarti 2015 berarti aki aki itu stok lama guys fisiknya memang baru karena dia tersimpan lama jadi itu efeknya baru dipakai berapa bulan tiga bulan atau empat bulan dia akan drop lagi gitu ya guys terus ini tambahan sedikit untuk yang cat putih ini adalah kode pengecasan jadi biasanya ini ada yang kalau masih baru biasanya ada kalau sudah dipakai biasanya catnya ini ini luntur jadi 18 ini tanggal pengecasannya dan 9 ini bulannya jadi aki ini dibuat tanggal 8 ya kan ah 8 terus dicasnya tanggal 18 gitu ya guys bulannya tetap sama bulan 9 oke guys itu informasinya supaya temen-temen tidak mendapatkan aki yang lama gitu ya guys yang expired nah ini guys kita tutup coba nah dari sini sebenarnya bisa jadi kita tinggal lihat kode depannya aja ya dari sini bisa lihat jadi misalkan tokonya enggak mengizinkan untuk dibuka kita bisa lihat dari sini jadi sebagai konsumen yang pinter ya guys kita harus tahu ini mudah sebenarnya ini juga kelihatan oke nah oke demikian informasi yang bisa saya sampaikan Oh ya untuk yang belum subscribe mohon di subscribe ya guys jangan lupa like-nya dan komen di bawah Terima kasih sampai jumpa di video-video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai hai hai